Presiden Jokowi Dodo dikabarkan menunjuk KSAL Yudho Margono menjadi calon panglima TNI menggantikan Jendral Andika Perkasa. Dikutip dari Kompas.id, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga membenarkan kabar tersebut. Sebelumnya Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan pihaknya telah menginformasikan ke Kemen Setnek untuk membatalkan dikirimnya surpres mengenai pergantian panglima TNI. Pihaknya juga telah menginformasikan agar surpres pergantian panglima TNI dapat diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022. Sebelumnya, surpres itu akan dikirim pada Rabu 23 November 2022. Namun penyerahan surpres itu dibatalkan, lantaran Ketua DPR RI, Puan Maharani sedang melakukan lawatan kerja ke Penompen, Kamboja. Lawatan kerja itu dilakukan Puan untuk menghadiri 43TTH, General Assembly of Asian Interparlamentary. Sebelumnya gelar panglima TNI yang dipegang oleh Andika Perkasa akan segera berakhir. Pasalnya, Andika Perkasa akan memasuki masa purna tugas pada 21 Desember 2022 mendatang.